Halo, halo, apa kabar? Cerah sekali ya hari ini. Wah, loh, ada apa nih? Wah, ada yang belum cuci tangan ya? Coba lihat tangannya, yang sebelah kiri juga. Yah, tangannya kotor nih. Yuk, segera cuci tangan ya. Pakai sabun, biar bersih. Semua jaga kesehatan ya. Virusnya hilang deh. Saya bersihkan dulu ya kacanya, biar kita bisa belajar bersama. Kali ini, topiknya adalah Deskriptive Text. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel Youtube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih telah menonton! Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang Deskriptive Text. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks deskripsi. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah definisi dari teks deskripsi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah generic structure-nya, atau hal-hal yang harus kita ketahui apabila kita ingin menulis yang namanya teks deskripsi. Lalu yang terakhir, nanti saya juga akan menghadirkan contoh-contohnya. Jadi, bagaimana sih yang namanya teks deskripsi itu? Bisa describing places atau people ya? Jadi, menerangkan tentang sebuah tempat atau ciri-ciri orang-orang? Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke definisi, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan memperhatikan beberapa gambar berikut. Ada gambar pertama, yaitu Candi Burupudur. Lalu gambar yang kedua, siapa ya yang sudah pernah ke sana? Ini adalah Gunung Bromo ya, yang ada di kawasan Jawa Timur. Lalu, kalau gambar yang ketiga ini adalah Kota Wisata Batu. Siapa juga nih yang sudah pernah ke sana? Ini adalah kawasan Kota Wisata Batu yang terletak di Jawa Timur. Kemudian, di Batu juga ada gambar yang keempat, yaitu Taman Selekta. Wah, kalau kalian suka sama taman, di sini adalah tempat yang tepat. Ada banyak bunga di sana, dan tempatnya indah sekali karena suasananya pun juga segar. Wah, saya jadi pengen jalan-jalan nih ke Taman Selekta. Tapi, siapa ya yang mau ngajakin saya ke sana? Nah, sekarang apa yang Anda pikirkan dari gambar-gambar tadi? Kira-kira bagaimana pendapat Anda? Apakah tempat-tempat tadi indah, menarik, atau menyenangkan? Kalau dari fotonya sih, indah ya. Saya pernah ke sana kok, tempatnya luas juga. Menyenangkan, menarik. Ya, pokoknya bagus deh. Apa yang Anda lihat juga? Nah, kalau di Borobudur itu banyak stupa ya. Lalu kalau di Bromo, yang paling terkenal itu sunrisenya. Kalau di Batu, ini kota pariwisata. Jadi, ada banyak tempat pariwisata. Kalau di Selekta jelas, ada bunga, ada banyak pohon. Indah deh pokoknya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa definisi dari yang namanya Descriptive Text itu adalah teks yang berbicara tentang bagaimana sih ciri-ciri sebuah tempat atau seseorang atau sebuah benda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan seseorang atau tempat atau juga benda-benda tertentu. Inilah yang namanya Descriptive Text Jadi, yang sudah kita lakukan tadi, mengamati dan kemudian memperhatikan ciri-ciri itu adalah salah satu langkah ketika kita ingin membuat yang namanya Descriptive Text Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita akan membahas terkait dengan Generic Structure Generic Structure atau struktur yang paling utama atau unsur-unsur yang harus ada dalam Descriptive Text yang pertama adalah Identification Bagian Identifikasi ini sangat penting untuk mengawali yang namanya teks deskripsi Setelah bagian ini dilanjut dengan yang namanya Description Bagian ini pun juga penting ya Jadi, ada dua bagian atau dua unsur yang harus ada dalam Descriptive Text Nah, Identification ini sendiri berisi tentang apa sih? Dia berisi tentang pengenalan seseorang, tempat, hewan, atau objek apapun yang akan kita deskripsikan dalam teks tersebut Jadi, kita misalkan mau bicara tentang my mother gitu ya, ibuku Nah, kita juga bisa memperkenalkan dengan menyebutkan namanya atau mungkin perkiraan usianya Jadi, di sini tidak langsung menyebutkan ciri-ciri tetapi memperkenalkan terlebih dahulu atau mengawalinya Nah, baru kita menyebutkan ciri-cirinya di bagian deskripsi Jadi, bagian kedua ini berisi tentang bagaimana sih ciri-cirinya seperti forms-nya atau bentuknya, kemudian warnanya, dan lain-lain Jadi, lebih ke specific information ya Nah, hal lain yang harus kita ketahui tentang teks deskripsi itu sendiri ada specific participant atau hal-hal yang harus muncul dalam Descriptive Text Seringkali, orang harus memahami bahwa yang namanya teks deskripsi ini harus punya objek tertentu atau objek yang satu itu atau khusus begitu ya hanya satu saja kayak bandengan, ada my house, ada buru-buru temple ini satu topik yang dibahas lalu, kegunaan adjective juga penting jadi, kayak tadi saya menyebutkan beautiful, indah lalu ada attractive, dan lain sebagainya itu adalah kata sifat atau objective Seringkali, adjective itu muncul dalam yang namanya Descriptive Text Kemudian, hal lain yang harus kita ketahui bahwa yang namanya Descriptive Text ini menggunakan Simple Present Tense Nah, kenapa? Karena yang digunakan ini adalah ciri-ciri yang ada saat ini Jadi, Simple Present Tense jelas ini yang dipakai Kemudian, penggunaan preposition of place juga sangat penting Lalu, saya akan sebutkan atau sampaikan beberapa contoh Jadi, ada dua jenis Descriptive Text Yang pertama, Descriptive Text about person ketika kita ingin menyebutkan tentang seseorang Lalu, yang kedua jenisnya adalah Descriptive Text about place or thing ketika kita ingin menjelaskan tempat atau benda tertentu Ini contoh yang pertama Ini merupakan contoh dari teks deskripsi yang menggambarkan tentang seseorang Di sini, ada satu objek yang dibahas yaitu Ernesto saja My best friend Nah, kalau kita perhatikan pada paragraf-paragrafnya masing-masing Di sini menyebutkan ciri-ciri yang terfokuskan pada si Ernesto ini Contohnya di paragraf kedua yang saya garis bawah ini adalah sifat-sifat dari Ernesto Jadi, di sini dia menjabarkan tentang ciri-cirinya sifatnya gitu ya Lalu, di paragraf yang ketiga ini ciri-ciri fisik juga yang disebutkan Sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana sosok dari My best friend atau si Ernesto ini Nah, bisa dipahami Setelah itu kita lanjut ke contoh yang kedua yaitu lembah pelangi Ini adalah contoh descriptive text tentang sebuah tempat Kita perhatikan masing-masing paragrafnya Tentu, kalau ini merupakan descriptive text ada ciri-ciri atau gambaran fisik dari tempat tersebut Kita perhatikan paragraf kedua yang saya garis bawah Di paragraf kedua ini Di situ ada disebutkan ciri-ciri fisik dari lembah pelangi waterfall Bagaimana tingginya terdiri dari berapa level dan seterusnya Sehingga pembaca yang melihat dapat membayangkan tempatnya bagaimana situasinya dan ciri-cirinya seperti apa Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian Terus dukung channel ini dengan subscribe agar dapat senantiasa berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Anda Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Sampai jumpa